selamat sore guys dilaporkan langsung kondisi terkini pasar sapi baru Desa Jelok atau pasar sapi baru Kota Berlian Insya Allah besok pada hari Rabu Pak Lebuk Pahing tanggal 10 Februari akan dari pasar sapi yang lama di sungkingan akan dipindah ke Desa Jelok dan ini adalah kondisi terkini terlihat beberapa pedagang dan orang yang punya warung di pasar sapi lawas berdatangan untuk pembersiapan dan adaptasi inilah kondisi pasar sapi baru yang bertempat di Desa Jelok ini di bawah patung sapi gepeng atau yang sering dipanggil anak-anak muda PSG pelokasi pasar sapi besok untuk sisi paling barat adalah sapi perah dan pedet manaan di sisi paling barat ada dua atap untuk mana dan pedetang dan Insya Allah semua hewan bisa ngut kalau hujan dan kalau panas dari tiga ruas jalur yaitu di sisi paling utara depan toko di tengah ini adalah tengah-tengah antara lokasi gimana dicancangnya sapi-sapi dan di sisi selatan adalah ruas jalur paling pinggir jadi untuk loading sapi dipastikan sangat mudah dan akses mobil kenaraan bisa mengelilingi pasar kita lihat para agan-agan suragan sapi mulai mulai memilih-milih tempat yang strategis untuk sapi saat selanjutnya ini adalah tempat untuk sapi doro luas sekali untuk sapi doro para suragan suragan sedang memilih tempat dan adaptasi dan di sisi utara ini adalah untuk panggalan dan Insya Allah pasar sapi sungian akan direlokasi ke desa jelok terima kasih telah menonton lembut juga sangat ruas dan ini untuk tempat untuk loading loading hewan di sisi timur ini juga para pedagang-pedagang dari pasar sapi yang lawas sudah terlihat mempersiapkan diri untuk mulai berjualan di pasar sapi baru sore ini cuaca cukup cerah untuk kambing ini disediakan lokasi yang sangat luas setara dengan lokasi untuk lemor luas ini untuk kambing dan di sisi utara kambing ini adalah tempat untuk loading hewan dan ini adalah budak tebakau dan di sisi utara kambing ini juga terlihat dari sisi timur banyak sekali toko-toko yang disiapkan untuk para pedagang-pedagang ini juga terlihat para pedagang mulai adaptasi mulai loading dagangan-dagangannya tempatnya itu memanjang di belakang kata kepala desa jelok bisa dibersap-sap atau digalang-galang untuk mengatur air supaya mudah dan tidak ada kenangan di makhlil atau pasang-papaknya sangat luas sekali tempat di belakang kata kepala desa jelok selamat menikmati